Haleluya, dia yang telah dibebaskan, diberdekakan, sudah diberdekakan dengan sesungguhnya. Kalau Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, dan dia menjadi Tuhanmu dan penyelamatmu, engkau bebas sungguh-sungguh. Saudara, engkau sungguh-sungguh bebas, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Karena kita bukan dari dunia ini. Karena kerajaan Tuhan bukan dari dunia ini. Karena itulah kerajaan roh, yang bisa memberi kita pengalaman-pengalaman. Di dalam roh, saudara, bukan di dalam daging ini. Karena daging ini tidak bisa apa-apa. Itu sebab itu kita harus sungguh-sungguh berserah. Lihat, kewahyuan kita kadang-kadang terlalu sempit. Tetapi sesungguh-sungguh, menurut kewahyuan Tuhan, Tuhan yang luar biasa berkuasa, amin. Dia bisa lakukan apa saja bagi kita. Mari kita baca firman Tuhan. Saudara, saya akan beritahu padamu hari ini. Tuhan mencari bencana-bencana yang memberserah padanya. Orang-orang yang dengan rela hati memberserah pada Tuhan. Dan katakan, bukan kendaku. Tetapi kendaku Tuhan yang harus terjadi. Dia kemuliaan bagi Tuhan dan puji dia. Bukan kendak kita. Saya katakan padamu, saudara. Kadang-kadang kendak kita yang membuat penghalang. Supaya kita bisa berserah pada Tuhan. Karena katakan, oh tidak, ini adalah kendak saya yang harus lakukan. Saya tidak peduli apa yang kau katakan. Saya tidak peduli apa yang firmanmu katakan. Pokoknya ini yang saya mau. Sehingga saudara, engkau bekerja menurut kendakmu. Padahal Tuhan katakan, bukan oleh kekuatan. Bukan oleh keperkasaan. Tetapi oleh rohku demikian firman Tuhan. Sudah kita buka 1 Korintus 2. Rasul Paulus katakan sebagai berikut. Ayat yang keempat dari 1 Korintus 2. Baik perkataanku, Baupun pemerintahanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saudara harus mengerti ini. My speech and my preaching was not with enticing words. Bukan dengan kata-kata yang indah. Hanya dengan kata-kata yang indah. Sebenarnya kata-kata indah yang di ucapkan oleh manusia. Kadangkala itu bukan perkataan Tuhan. Karena hikmat yang mereka terima bukan hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Datang dengan pernyataan. Dari kuasa dari roh kudus. Amen. Sebab itu sangat penting bahwa kita harus dipenuhi oleh roh Tuhan itu. Supaya kita bisa punya kuasa itu. Dan hikmat dan pengetahuan yang datang dari Tuhan sendiri. Bukan dari manusia. Saudara ingat ini. Ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Amen. Saudara bayangkan ini. That the wisdom that comes from man you will not be able to stand. Saudara kalau hikmat manusia kita tidak mungkin bertahan. You cannot be able to reach out to anyone. Tidak mungkin kita bisa jangkau orang lain. Haruslah roh dari Tuhan. Tetapi kalau kau bersedia Tuhan pasti mampu memakai engkau dengan caranya yang ajaib. Hari ini saya percaya banyak orang dibebaskan dari kegiatan-kegiatan iblis dibebaskan dari sakit penyakit dibebaskan sepenuhnya jasmani, rohani dan tentu keuangan tetapi bukan dengan hikmat manusia tetapi dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Now let me just go to Acts chapter 8 Saudara kita buka ke kisah para rasul pasalnya yang ke-8 dan kita lihat seseorang di sini yang namanya Filipus dia dipakai oleh Tuhan. Now listen what it says first 5 Acts 8 verse 5 Kisah Rasul 8 ayat ke-5 Then Filipus went down to the city of Samaria and preached Christ on the day. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Now listen to what I say. So dengarkan apa yang saya katakan nanti. Dia berkhutbah tentang Kristus pada orang-orang itu. Dia tidak berkhutbah tentang doktrin-doktrin manusia. Dia berkhutbah doktrin dari Mesias dari Yesus Christus. Dia berkhutbah tentang kayu salib itu. Sudah semua kembali kepada kayu salib itu. Dari situlah semuanya mulai berjalan oleh permulangan. Semuanya mulai dari kayu salib itu. Amen. You see when somebody becomes submissive to the authority of Christ then God can use that individual with his supernatural power. Dengan kuasanya yang ajaib. But people always said no, I want it my way. Tetapi orang katakan oh tidak saya mau cara saya. Saya tidak mau dengar apa yang dia katakan. Saudara, kau tidak mungkin bisa berhasil. Harus dibawa otoritas. Kita semua ada dibawa otoritas. Now listen to this. And the people at one accord gave heat onto those things which Philip slayed. Ayat 6 Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus Banyak orang datang dalam satu kesatuan dan mereka memang mendengar kepada pemberitaan Filipus Dan si Filipus ini sedang menghubahkan firman Tuhan dengan kuasa dan dengan pernyataan dari kuasa Tuhan sendiri. Saudara, kalau engkau ada di dalam roh dan roh pimpin engkau dan roh memimpin engkau secara otomatis dengan sendirinya demonstrasi dari kuasa Tuhan misalnya kesembuhan dan kelepasan pasti akan mengikuti kita tanda-tanda dan mujizat-mujizat akan mengikuti orang yang percaya Haleluya. Dan hari ini kau harus percaya di atas itu semua Saudara mungkin menderita kanker hari ini penyakit apapun yang kau derita hari ini apapun yang menderita apa yang kau derita hari ini ingat kuasa Tuhan bukan besok tetapi hari ini juga akan bebaskan engkau dari sakit penyakitmu akan sembuhkan engkau dari sakit penyakitmu sudah membebaskan engkau Amen dan sembuhkan engkau Sementara Filipus berkhutbah Saudara saya ingin memperingati kau suatu bejana yang berserah pada Tuhan Tuhan bisa dan pasti mau menggunakan bejana itu tetapi kadangkala ada sesuatu yang menghalangi kita sebab itu kita harus buat keputusan hari ini siapa yang kita pilih sekarang dunia ini atau Tuhan Yesus Kristus tetapi kita tidak bisa punya keduanya dikatakan mungkin oh saya harus seimbang sekarang tidak bisa saya mau dengar berita sekuler berita baik saya mungkin menonton show Oprah saya juga menonton semua hal-hal tetapi saya juga mengasihi Tuhan saya juga mau berkhutbah tentang Tuhan sesuatu salah satu dan itu harus pergi dari kita dan semua keinginan dari daging ini harus kita sangkau kita harus mati terhadap daging ini supaya kita bisa mengerasakan kuasa Tuhan di dalam hidupan kita amin saudara ini kebenarannya banyak orang tidak mau dengar hal-hal seperti ini tetapi mau kau lihat kuasa Tuhan mau kau lihat kuasa Tuhan di dalam kehidupanmu sebab itu kau harus buat keputusan itu bagaimana kau berdiri di hadapan Tuhan hari ini akan terlalu banyak perkara dunia dalam kehidupan kita dan tidak cukup firman Tuhan haleluya firman Tuhan katakan aku akan sembuhkan engkau saya sudah utus firmanku dan itu pasti akan menyembuhkan engkau pasti dikenapi kepada siapa aku mengirim firmanku amin terima kasih Tuhan untuk firmannya apa yang orang-orang itu lihat selanjutnya waktu Filipus sedang berkhutbah surah bayangkan dalam pikiranmu mereka mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang mereka dengar pertama kali mereka dengar mulai dari situ timbulah iman percaya kita iman timbul dari pendengaran dan pendengarakan firman Tuhan dan kemudian kita bisa melihat sekarang karena iman kita sekarang timbul kepada suatu tingkatan dan akan bertumbuh dengan segerinya sampai kita bisa melihat kuasa Tuhan itu dan kita bisa melihat mujizat yang Tuhan lakukan bagi kita yang dia lakukan bagi kita amin Tuhan lakukan lewat kita luar biasa saudara kalau ada suatu bencana yang bersedia mereka katakan ya Tuhan saya tidak peduli tentang dunia ini tidak peduli dengan perkara dunia pokoknya saya mau engkau pakai Tuhan haleluya saya mau meletakkan tangan atas seorang yang sakit dan mereka disembuhkan amin haleluya pakai aku Tuhan aku sekarang bersedia sekarang dan Tuhan katakan ya baiklah saudara amin saudara ladang sudah menguning tapi pekerjanya sedikit pujizat yang dilakukan ya ayat 7 sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil bersudur dengan suara keras amin bagaimana kita bisa mengusir iblis kalau kita tidak punya kuasa itu engkau bukan tandingannya iblis engkau tidak bisa merdekakan seorang kalau engkau sendiri terikat dengan hal-hal dari dunia ini tetapi kalau engkau bebas benar-benar dan dipendui oleh kuasa Tuhan engkau punya hikmat dari Tuhan iblis-iblis itu akan keluar asal engkau perintahkan pada mereka haleluya tidak ada yang terikat lagi si iblis tidak bisa menawan lagi orang-orang amin karena engkau punya kuasa itu untuk mengusir si setan-setan itu dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan orang timpang disembuhkan orang-orang yang buta juga dicelikan saudara bukan indah sekali ini semua supaya kita bisa melihat sesuatu yang ajaib, supernatural terjadi terjadi di dalam kehidupan manusia amin saya selalu mengingat hal-hal ini bukan oleh kekuatan bukan oleh keperkasaan kita tetapi oleh rohku demikian roh dari Tuhan itu dia akan bebaskan orang yang tertawa dan kalau manusia melihat itu semua saudara maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu ayat ke delapan ada sukacita yang besar di dalam kota itu mereka menjadi bersukacita semua kenapa? karena mereka dibebaskan siapa yang dibebaskan oleh Tuhan pasti dibebaskan sungguh-sungguh haleluya siapa yang Tuhan bebaskan pasti akan dibebaskan sesungguhnya saudara apapun masalahmu hari ini saudara ini sangat berita yang sangat sederhana mungkin kalau kita berbicara tentang hal-hal teologis orang tidak akan mungkin mengerti tetapi ini sangat sederhana yaitu adalah kuasa Tuhan yang bisa membebaskan orang